Beras Palsu Beras Palsu Beras Palsu Beras Palsu Beras Palsu Atau Disperindakob Yogyakarta Dengan melakukan pengecekan langsung ke rumah warga Yang memiliki dugaan beras plastik Sementara itu hingga saat ini Polisi sektor rongkok masih melakukan pengelidikan Terkait temuan beras plastik tersebut Namun apakah sebenarnya beras plastik itu? Beras plastik merupakan beras palsu yang diduga memiliki kandungan polivinyl chloride Beras palsu juga mengandung bahan bersifat plastik-sizer plastik seperti benzil-buttle-palette, bistu-ertel-hexyl-palette atau DEHP, dan daisonoil-palette atau DNIP Ketiga bahan tersebut digunakan untuk membuat atau mencetak beras yang mengandung senyawa polivinyl chloride sehingga mirip seperti aslinya Bahan-bahan tersebut adalah jenis produk turunan dari hasil tambang minyak bumi atau produk petrokimia yang meruntukkannya untuk pembuatan barang-barang plastik Contohnya pipa yang tentu saja sangat tidak layak dan berbahaya bila dikonsumsi Dan menurut pakar pangan asal IPB Bogor, Jawa Barat, beras palsu yang mengandung bahan plastik itu mengakibatkan penyakit jangka pendek dan panjang Seperti kerusakan pencernaan, pernafasan, hormon, organ reproduksi manusia, lantaran pengurayan toksik bahan plastik beras yang mengendap dalam tubuh Isu beras plastik semakin membesar Ketika uji laboratorium yang dilakukan oleh Sokovindo menunjukkan hasil bahwa beras palsu yang diuji Mengandung sejumlah bahan kimia yang pastinya berbahaya bagi tubuh manusia jika dikonsumsi Melihat gelagar PPRS dengan adanya peredaran beras plastik Pemerintah pusat pun menilai ada yang bermain dengan isu beras plastik dan disenyalir ingin melakukan tindakan makar Merusak stabilitas negara Berbagai dugaan adanya pengalihan isu pun muncul Serta dugaan adanya keterlibatan sejumlah pihak mulai dari sindikat penyelulupan internasional Hingga kerana politik juga mencuat ke permukaan Namun saat ini masyarakat nampaknya bisa bernafas lega Setelah hasil uji laboratorium Akhirnya diumumkan bahwa pemerintah membantah adanya peredaran dugaan beras plastik Yang selama ini muncul di berbagai wilayah Indonesia Keputusan ini disampaikan oleh Kapolri Badrodin Haiti Usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo Dalam uji laboratorium Hasil yang dikeluarkan Sukovindo adalah positif mengandung plastik Namun hasil yang dikeluarkan pihak pemerintah Yaitu Polri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Dan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendak Bahwa beras yang diteliti tidak mengandung plastik Berbedanya hasil uji tersebut Kemungkinan disebabkan perbedaan interpretasi hasil analisis Untuk itu saat ini perbedaan hasil tersebut akan didiskusikan Dengan peneliti-peneliti di laboratorium masing-masing Sementara menurut Kepala BPOM Roy Sparinga Menjelaskan bahwa dalam melakukan penelitian beras plastik Pihak yang menggunakan baku banding Yang juga harus divalidasi prosesnya Dan hingga saat ini pihak aparat kepolisian Masih mendalami motif dari isu adanya beras plastik tersebut Namun dibalik semua itu Ada baik yang masyarakat tidak panik Namun tetap puas pada dan jeli saat membeli beras Di mana ciri beras asli diantaranya Jika dicium beras asli beraroma alami Warna beras berkualitas tidak terlalu putih dan tidak terlalu kekuningan Sementara jika dilihat dari bentuknya Tampilan beras asli memiliki guratan dari bekas sekam padi Kemudian dari ujung-ujung bulir beras Pada beras asli terdapat warna putih di setiap ujungnya Warna tersebut merupakan zat kapur yang mengandung karbohidrat Tentunya berita tentang hasil uji laboratorium Yang dikeluarkan pemerintah kemarin cukup melegakan Namun masyarakat harus tetap waspada Dan aktif melakukan pantauan Untuk mencegah kemungkinan beras plastik di Oplos Dengan beras asli Dan masyarakat dapat melaporkan Jika ditemukan adanya dugaan beras plastik di sekitarnya Terima kasih telah menonton!